Sebagai informasi pertama saudara terkait dengan kecelakaan yang terjadi di Balikpapan pada kemarin pagi hingga kini polisi menetapkan sopir truk sebagai tersangka tunggal dalam kecelakaan ini. Meski begitu pemeriksaan terhadap saksi lain dan pihak perusahaan armada truk terus dilakukan di Polresta Balikpapan. Semua saksi yang akan kita periksa hari ini, kecelakaan maraton, besar harapan segera tempat terselesaikan, kemudian pemeriksaan atau pemilik saat lapan hari ini. Apakah ada tersangka lain nantinya kemungkinan menggunakan pihak perusahaan? Sampai sekarang masih belum, masih satu pengemudi, benderaan truk terus dilakukan proses pemeriksaan secara mendalam. Ya, saksi dari yang ada di TKP, kemudian pengemudi sendiri dan hari ini kami lakukan pemeriksaan di pemilik kendaraan. Ditlantas Polda, Kalimantan Timur akan memanggil pihak perusahaan pemilik truk yang menyebabkan kecelakaan maut di Simpang 5 Muara Rapat Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemanggilan dilakukan pada Senin mendatang. Polisi akan menggali keterangan pihak perusahaan terkait kelaikan jalan armada truk yang menyebabkan kecelakaan beruntun di Simpang 5 Muara Rapat Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat kemarin. Polisi akan memeriksa kembali apakah akhir kendaraan tersebut telah sesuai prosedur atau hanya formalitas. Dugaan kelebihan muatan pada truk juga jadi perhatian pada pemeriksaan kasus kecelakaan ini. Kita masih dalami proses kelayakan kendaraan tersebut sejauh mana. Apakah sekedar formalitas ataukah memang melalui proses yang ditentukan dengan aturan yang berlaku ini masih kita dalami. Kita akan panggil semua pihak-pihak terkait yang berkelaik pentingan untuk kita lakukan pemeriksaan. Regulasinya apa dalam artian kirinya ini? Kir masih hidup? Kir masih hidup. Kirnya masih hidup. Hingga Jumat malam ada 9 korban kecelakaan yang masih dirawat di rumah sakit Kanudjo Sojati Wibowo Balikpapan. Dari 9 korban yang dirawat, 4 diantaranya mengalami luka berat dan sudah menjalani operasi. Sementara 5 lainnya mengalami luka ringan. Sebelumnya, 1 korban sempat dibulangkan Jumat siang, tetapi kembali ke rumah sakit untuk menjalani perawatan karena mengeluh pusing. Guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan mau di Balikpapan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dikerahkan untuk melakukan investigasi. Salah satu yang akan dilakukan dalam proses investigasi adalah mengukur geometri jalan di lokasi terjadi kecelakaan. Kita akan mengukur geometri jalan, apakah turunannya cukup terjalan atau tidak, segala macam. Itu besok setelah kita ukur, kita baru bisa menyampaikan, menganalisa apakah turunan tersebut perlu ada tindakan-tindakan yang lain atau rekomendasi-rekomendasi untuk mengurangi hasad-hasad itu apa tidak. Nanti dihitung di sana, setelah data sirnya kendaraan, nanti akan ketahuan si BI-nya berapa, apakah dia overload apa tidak. Selain geometri jalan, KNKT juga akan mencari tahu apakah pemuatan truk sebelum terjadinya kecelakaan dalam kondisi berlebih atau tidak. Jumat pagi, situasi lalu lintas di Simpang Morarapak, Balikpapan, Kalimantan Timur yang semula lancar berubah menjadi tragedi. Sebuah truk tronton bermuatan peti kemas seberat 20 ton, tiba-tiba menabrak 6 mobil dan belasan sepeda motor yang berhenti di lampu lalu lintas. Akibat peristiwa ini, 4 orang meninggal dunia dan belasan orang terluka. Hasil penelusuran tim Reset Kompas TV mencatat sedikitnya 13 kasus kecelakaan terjadi di Simpang Morarapak sejak tahun 2009 hingga 2022. Dalam program Sapa Indonesia Malam, Wali Kota Balikpapan, Rahmat Masud, berharap pembangunan jalan layang di Simpang Morarapak yang sudah direncanakan sejak lama dapat segera terwujud sebagai salah satu langkah untuk mencegah kecelakaan serupa terjadi. Saya berharap terutama para anggota DPR dari DAPIL Kalimantan Timur dari DAPIL Balikpapan bisa tentunya berkomunikasi terus untuk bisa merealisasikan kepada Bapak Gubernur paling tidak diprioritaskan tahun ini dalam perubahan sehingga tahun depan bisa terrealisasi pembangunan playover karena daerah di sana kan merupakan sementara dari keterangan Kabin Humas Polda Kalimantan Timur, Kompas Yusuf Sutejo Supir diduga sengaja lewat jalur Simpang Morarapak karena mencoba mempersingkat waktu. Saya rasa bukan soalian tapi memang ini kesengajaan si Supir ya dia takut terlambat sampai ke tempat tujuan sehingga dia potong kompas dia harusnya berputar dengan jalur lingrut tapi dia masuk ke kota yang tidak boleh ruas jalan tersebut dilewati sudah ada peraturan wali kota Balikpapan di sana kendaraan tersebut jalan tersebut tidak boleh dilewati oleh kendaraan berat dari mulai jam 8 pagi sampai 21.00 Dari kecelakaan maut ini hal yang menjadi sorotan adalah harus tegasnya penegakan hukum bagi semua yang terlibat baik sopir maupun perusahaan tempatnya bekerja namun yang lebih penting adalah ketegasan penindakan saat terjadi pelanggaran di jalan raya maupun kemauan untuk tertib berlalu lintas sehingga tidak ada lagi kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa Tim Liputan, Kompas TV Saudara salah satu korban selamat dalam kecelakaan beruntun di Simpang 5 Muara Rapa, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat kemarin mengaku masih trauma dengan kejadian yang dialaminya menurut korban selamat bernama Rian saat itu ia tengah menuju tempat kerjanya sebagai petugas keamanan di Pertamina Balikpapan dan berhenti di perempatan karena lampu lalu lintas sedang berwarna merah tak lama ia mendengar dentuman keras lantas melirik spion dan spontan melompat dari sepeda motornya saat truk hilang kendali dan menabrak sejumlah kendaraan itu saya mendengar suara dentuman yang sangat keras dari belakang itu respon saya melihat spion, spion kanan saya setelah itu saya membandingkan motor saya pada saat itu sendiri, abang terjatuh atau gimana? saya tidak terjatuh, hanya saja saya membanding motor karena mendengar suara itu memang saya kalau di lampu merah ini antisipasinya pasti posisi menunggu lampu merah itu di sebelah kiri sebelah ini, sok banget mas hingga Sabtu pagi ada 27 korban yang dirawat di 5 rumah sakit dan 4 orang meninggal dunia perkembangan terkini dari kecelakaan beruntun yang merenggut nyawa 4 warga Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat kemarin kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Paulina Jaru di rumah sakit Kanujoso, Jati Wibowo, kota Balikpapan Paulina, selamat siang apakah semua korban luka masih dirawat hingga saat ini? baik Nilo dan juga sadara, benar sekali hingga siang ini 9 korban luka kecelakaan di kawasan Rapak ini masih dirawat di rumah sakit Kanujoso, Jati Wibowo 8 orang dirawat di unit rawat nginap sedangkan 1 orang ada di ruang ICU informasi yang kami dapat dari pihak KUMAS RSKD bahwa dari total 9 orang yang dirawat semuanya dalam kondisi sadar namun mereka masih akan terus dilakukan perawatan insensif sehingga saat ini belum ada informasi apakah mereka boleh diperbolehkan pulang atau tidak termasuk salah satu yang masih kritis di ruangan ICU ini juga akan terus dilakukan observasi namun data yang juga kami dapatkan dari pihak dinas kesehatan ada 5 rumah sakit yang menampung korban kecelakaan di kawasan Rapak sehingga total sehingga saat ini ada 27 korban yang dirawat di 5 rumah sakit yang berbeda termasuk RSKD dan 4 orang lainnya ini meninggal dunia Nilo Baik Paulina, lalu bagaimana dengan penyelidikan oleh KNKT? Apakah kemudian sudah dilakukan? Terkait dengan penyelidikan dari KNKT informasi kapan itu dilaksanakan kami belum mendapatkannya hingga saat ini Nilo namun kami mendapatkan informasi dari Dir Lantas Polda Kalimantan Timur Kompenspol Sony Irawan bahwa pihaknya pada hari Senin atau Selasa akan melakukan rapat koordinasi dengan forum lalu lintas angkutan jalan di Samarida terkait manajemen rekayasa lalu lintas di wilayah Provinsi Kalimantan Timur Selan itu Pemkot Balikpapan juga rencananya akan membuka sejumlah posko untuk mengawasi kawasan yang menjadi rawan keselakaan tidak hanya di kawasan papak tetapi juga di kilometer 3,5 kilometer 13 dan sejumlah titik berdasarkan hasil pengawasan dari Dinas Perhubungan Nilo Paulina, untuk penyelidikan oleh polisi apa perkembangan terbarunya? Baik, untuk penyelidikan dari polisi perkembangan terbarunya hingga saat ini masih hanya satu tersangka yaitu sopir truk yang disertakan oleh pihak kepolisian namun tadi keterangan dari Poresta Balikpapan bahwa hari ini diagenakan akan dilakukan pemeriksaan sejumlah saksi termasuk pihak dari perusahaan pemilik truk kontainer tersebut rencananya hari ini akan dilakukan pemeriksaan dan jika ditemukan ada kelalaian maka tidak menutup kemungkinan bahwa pihak perusahaan juga akan ditetapkan sebagai tersangka Nilo Baik, satu orang ditetapkan sebagai tersangka yang ini si sopir tapi tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain Terima kasih informasinya langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur Jurnalis Kompas TV Paulina Jaru Jurnalis Kompas TV Jurnalis Kompas TV